Seorang anak berusia 14 tahun ditemukan telah meninggal dunia setelah tenggelam di Kali Area Wisata Balem Waga-Waga Mimika, Papua pada Senin 6 Juni 2022. Korban sebelumnya dilaporkan berenang bersama rekan-rekannya. Korban sempat meminta tolong untuk ditarik ke tepian kali, namun usaha rekan-rekan korban gagal hingga akhirnya korban tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Tim Mika yang mendapatkan laporan menurunkan tim dengan membawa peralatan pendeteksi bawah air atau aqua-eye dan peralatan selam. Setelah dilakukan pencarian menggunakan aqua-eye, titik keberadaan korban ditemukan. Tim penyelam kemudian diterjunkan untuk mengangkat korban di kedalaman sekitar 7 meter. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Nitra Masyarakat dan diserahkan ke pihak keluarga.